Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria berusia 65 tahun ditemukan tewas di kebun tebu di Kabupaten Oganilir. Diduga pria malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Seorang mahasiswa di Kota Palembang tewas tertabrak truk. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk tidak melihat kendaraan korban yang melintas. Ratusan pecinta otomotif beradu skill pada drag race dan juga drag bike. Piala Ratu Dewa di sirkuit Jakabaring Sport City, Kota Palembang. Siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi Kabupaten Pali belajar di dalam tenda. Menyusul terjadinya suara dentuman keras yang misterius di ruang kelas. Wakil Bupati Kabupaten Pali bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pali mengunjungi SMA Negeri 1 Talang Ubi pada Senin pagi. Kedatangan rombongan pejabat ini untuk memastikan kondisi gedung SMA Negeri 1 Talang Ubi yang dilaporkan terjadi suara dentuman misterius dari ruang kelas. Namun anehnya saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kerusakan apapun di sekolah tersebut. Untuk sementara para siswa dipindahkan ke beberapa ruang sekolah seperti ruangan lab, komputer, perpustakaan, dan musola sekolah. Namun sebagian lagi terpaksa belajar di dalam tenda bantuan pemerintah Kabupaten Pali. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tanda atau ada letupan yang tidak tahu asal mulanya itu kita tanggal 20 bulan September kemarin. Makanya sejak itu juga kelas 4 ruangan itu kami kosongkan. Karena kami tidak mau istilahnya kesalahan di kita kan. Siapa tahu lagi belajar ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya untuk sekarang kami mengambil alternatif 4 ruangan itu dipindahkan ke lab perpustakaan, lab komputer, kemudian musola. Satu lagi yang dari musola itu Alhamdulillah kita bantuan dari kawan-kawan kita ini untuk tenda belajar. Karena pembelajaran mereka ya terpaksa harus saya memakai tenda. Menurut saya ya kurang pada tempatnya. Untuk itu memang kita mencoba mencari bagaimana supaya ini bisa kita carikan solusi. Jadi sudah bilang sama empat kepala sekolah. Saya pernah, saya nanya. Sudah pernah belum diajukan kepada pihak revinsi? Sudah katanya. Sudah saya melihat situasi begini ya. Kita ingatkan kembali. Akhirnya dari sekolah mengajukan kembali ke provinsi untuk tidak diperbaiki. Sejauh ini pihak sekolah belum dapat memastikan dari mana asal suara denduman tersebut. Pihak sekolah baru akan memindahkan seluruh siswanya belajar di dalam ruang kelas setelah mendapat jaminan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Deddy Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita beralih ke informasi lain. Ratusan pecinta otomotif beradu skill pada drag race, drag bike, piala Ratu Dewa di sirkuit Jakabarik Sport City, Kota Palembang. Event ini dilakukan sebagai wadah penyaluran hobi balapan serta meminimalisir maraknya balap liar. Mengambil tempat di sirkuit Jakabarik, Palembang, drag race, drag bike dikelar. Lomba bertajuk piala Ratu Dewa dibuka sekretaris daerah Kota Palembang, Ratu Dewa. Kejuaraan drag race, drag bike ini mendapatan entusias yang tinggi dari para pembalap di Palembang. Akibat membeludaknya peserta, Panitia harus membatasi peserta untuk drag race, hanya 300 peserta. Sedangkan untuk drag bike, hanya 450 peserta. Menurut Panitia, kejuaraan ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Kota Palembang kepada para pemuda untuk menyalurkan hobi balap dengan aman. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa membantu polisi untuk menekan angka kecelakaan akibat balap liar di Kota Palembang. Ikuti kegiatan yang positif selalu kami adakan. Semoga ke depan kegiatan otomatif selalu diadakan, di samping kita menggiatkan dari sisi ekonomi UMKM kerayatan. Itu harapan saya dengan kegiatan ini. Semoga anak-anak muda bisa berkreativitas dengan baik, menghindari balap liar, selalu berkendaraan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Para pembalap bisa memacu motornya dengan kecepatan penuh di lintasan sirkuit dengan mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Hadiah utama dari drag bike dan drag race, yaitu 4 buah sepeda motor, 1 buah motor untuk drag race, dan 3 buah motor untuk drag bike, ditambah trofi dan uang pembinaan. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Sekor kukang jawa masuk ke halaman rumah warga di kawasan Urib Sumo Harjo, Kota Palembang. Diduga, kukang ini hendak mencari makan hingga masuk ke pemukiman warga. Usai dievakuasi, hewan dilindungi ini diserahkan warga ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Selatan. Sekor kukang muncul di sebuah halaman rumah warga di kawasan Urib Sumo Harjo, Palembang. Namun saat hendak ditangkap, kukang ini justru naik ke sebuah pohon. Usaha warga pun akhirnya membuahkan hasil setelah kukang yang sempat bergelantungan di atas pohon itu berhasil ditangkap. Diduga, kukang jawa ini masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan. Kukang jawa adalah hewan yang masuk golongan hewan yang dilindungi di Indonesia. Hewan langkah dilindungi ini lalu dimasukkan warga ke sebuah kandang untuk diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Selatan. Menurut petugas BKSDA Sumatera Selatan, saat mendatangi rumah warga pada Senin siang kemarin, kukang merupakan hewan yang dilindungi dan diatur dalam undang-undang. Kukang Jawa ini diperiksa kesehatannya oleh pihak petugas BKSDA dan dinyatakan dalam keadaan baik. Petugas pun lalu membawa kukang yang nantinya akan dilepasliarkan di habitat aslinya. Kementerian Keuangan Regional Sumatera Selatan meluncurkan program Rumah Kreatif di Kota Palembang. Program ini merupakan dukungan bagi produk UMKM lokal. Peluncuran program ini sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76. Sejumlah pelaku UMKM berkumpul di kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Kota Palembang dalam peluncuran program Rumah Kreatif yang digagas Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palembang agar lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga setiap produknya lebih berkualitas. Melalui Rumah Kreatif ini, para pelaku UMKM akan dilatih agar bisa melahirkan banyak lagi entrepreneur. Nantinya beberapa produk lokal akan dikenalkan ke pasar ekspor. Pada tahap awal, produk lokal seperti pempek, kopi, dan gula aren siap diekspor ke Afrika Selatan. Peluncuran Rumah Kreatif ini bertepatan dengan peringatan Hari Uang ke-76 yang jatuh pada 31 Oktober. Hari Uang diperingati untuk mengingat kembali perjalanan uang di Indonesia. Menurut informasi dari pihak terutama besar Indonesia di Afrika Selatan, banyak sekali produk-produk dari Bang Nagos, dari Vietnam, dan Myanmar sudah melakukan penetrasi ke sana. Dan kita tidak inti dengan menentu itu dalam pemasaran produk-produknya. Pak, sebelumnya ini produk apa yang sudah dikirim ke Afrika, Pak? Siang ini kita akan memiliki produk rumuhnya, seperti pempek. Yang tentunya pempek yang sudah dalam kemasan yang crispy atau yang retos. Kemudian ada juga kopi. Pempek, apa namanya pempek kan? Program rumah kreatif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap laku UMKM untuk Gua Internasional. Dengan harapan melalui produk UMKM akan tercipta lapeng kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini Saya Fredy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih